Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda malam hari ini? Semoga dalam kondisi yang baik dan juga sehat tentunya. Selain tiga informasi tadi yang telah kita tampilkan cuplikannya, kita juga akan hadirkan masih seputar perkembangan kudeta militer di Myanmar, di mana militer di sana ini mengusir para pejabat pemerintah keluar ibu kota. Langsung saja pemirsa kita mulai kabar dunia dengan informasi pertama datang dari Nepal. Kepolisian Nepal menangkap setidaknya 75 aktivis yang mengorganisir unjuk rasa melawan keputusan pemerintah untuk membubarkan parlemennya. Pemirsa media televisi di Myanmar menyiarkan tayangan Jenderal Min Aung Lai yang mengambil alih pemerintahan Myanmar. Sang Jenderal menggelar pertemuan bersama sejumlah menteri baru dan perwakilan dari Federasi Kamar Dagang dan Industri. Sementara itu pemirsa warga Yangon Myanmar membunyikan klakson mobil di jalanan dan panci dari balkon apartemen mereka sebagai bentuk protes kudeta militer. Pemirsa protes terhadap kudeta militer di Myanmar juga dilakukan oleh sejumlah tenaga medis. Sementara itu pemirsa kudeta militer di Myanmar juga mengusir para pejabat pemerintah keluar ibu kota. Pemirsa kudeta militer mencekam Myanmar. Sejarah menunjukkan penegakan supremasi sipil di Myanmar harus melalui jalan panjang dan berliku. Berikut rangkumannya untuk Anda. Pemirsa kepolisian Cina mengungkap produksi vaksin kok. Masih di kabar dunia pemirsa, sistem pertahanan Suriah ini berhasil menghalau serangan rudal militer Israel di wilayah selatan Suriah. Beralih ke informasi lain, pemirsa 2 orang tewas dan 90 orang lainnya terluka akibat kebocoran gas amonia. Kebocoran terjadi di sebuah pabrik es di wilayah ibu kota Manila, Filipina. Pemirsa kepolisian Cina menangkap lebih dari 80 orang anggota kelompok kriminal yang memproduksi dan menjual vaksin COVID-19 palsu. Pemirsa Ajang Pemanasan Australia Open di Melbourne dibatalkan akibat penyebaran COVID-19. Sementara itu pemirsa ribuan pengusaha restoran, bar dan juga pemilik usaha di Kroasia berunjuk rasa menentang karantina wilayah. Pemirsa tim penyidik dari WHO mengunjungi pusat peneliti. Masih di kabar dunia, pemirsa fenomena busa laut terjadi di resort pantai Mardel Plata di Argentina. Busa laut tersebut terjadi saat rumput laut romba. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa sungai Reyn dan Moselle di kota Koblenz, Jerman meluap akibat curah hujan yang tinggi. Beralih ke informasi lain, pemirsa sebuah pesawat militer milik Jerman ini bertolak ke Portugal. Pesawat tersebut membawa tim medis yang akan membantu penanganan pandemi COVID-19 di Portugal. Pemirsa tim penyidik dari WHO mengunjungi pusat penelitian virus di kota Wuhan di Cina. Sementara itu pemirsa pemerintah Palestina melanjutkan upaya penyuntikan vaksin COVID-19 di kota Bethlehem, tepi barat, setelah menerima ribuan dosis vaksin dari Israel. Jangan marah-marah pemirsa usai jeda, kita akan hadirkan informasi. Masih bersama kami di Kabar Dunia, pemirsa sidang putusan Alexei Navalny diwarnai dengan aksi unjuk rasa para pendukungnya. Sebanyak 500 pendukung tokoh oposisi terkebuka Rusia itu ditahan oleh aparat kepolisian. Pemirsa 6 orang tewas termasuk 5 anak kecil, sementara 1 orang dalam kondisi kritis akibat sebuah insiden penembakan di negara bagian. Ya masih dari Amerika Serikat, pemirsa penghormatan terakhir bagi seorang personel keamanan yang tewas dalam kerusuhan di kapital bulan lalu, dilakukan di kapital Washington DC. Pemirsa Roket Space X meledak saat mendarat darurat. Masih di Kabar Dunia, pemirsa Roket Space X ini meledak saat mendarat darurat dalam uji coba yang berlangsung di wilayah Boka Chica, Texas, Amerika Serikat. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!